Mohon maaf Bu, dengan berat hati kami harus mengeluarkan anak ibu dari sekolah ini karena terbukti membawa dan mengonsumsi obat-obatan terlarang di sekolah. Kami hanya tidak ingin hal ini berdampak pada siswa-siswi kami yang lain. Guru-guru disini juga sudah setuju, jadi saya harap ibu bisa mengerti. Terima kasih telah menonton! 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 Masih sakit, nak? Tak separah tadi, Mak. Besok kita ke dokter, ya, nak? Bismillah takut masuk penjara, Mak. Nggak ada yang bakal masuk penjara, sayang. Maafin, Mama, ya. Tadi udah marah-marah sama kamu. Coba aja. Bapak kamu masih ada. Pasti dia bisa lebih ngertiin kamu. Mama nggak tahu apa aja yang udah kamu lewatin. Sampai kamu bisa kayak gini. Tapi mulai sekarang, Mama janji. Akan ngedampingin kamu untuk ngelewatin ini semua. Mulai sekarang juga kamu bisa cerita apa aja ke Mama. Mama akan coba terima. Cerita, nak, sama Mama. Sebenernya kamu kenapa. Mas, nggak kena berubah, ya. Aku capek. Yaudah, Mas janji bakal berubah. Tapi kita balikan, ya. Ngomong kosong. Eh, ingat ya. Aku masih punya foto sama video kamu, loh. Berawan kamu untuk hidup adekan. Nggak bakal ada semuanya yang mau sama kamu. Kamu itu jahat banget, ya. Ya, emang aku jahat. Kenapa? Wah, kamu apa sih? Kayak ini cara kamu ngajak orang balikan? Mas Roy, akhirnya ngajak Yasmin pergi ke sebuah penginapan. Dan sejak saat itu, setiap kali Mas Roy kepingin, dia maksa Yasmin. Kalau Yasmin nggak mau, dia bakal nyebar foto dan videonya, Ma. Yasmin bingung banget harus gimana. Yasmin takut bikin Mama malu. Yasmin nggak tahu cara keluar dari ini semua. Selamat menikmati. Itu pertama kalinya Yasmin nyobain barang tersebut. Awalnya, masalah Yasmin berasa hilang. Tapi itu hanya sementara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Astagfirullah. Ya Allah. Amin Yasmin, Mama. Amin Yasmin. Amin Yasmin. Amin. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton